Sambut baik, kalau memang kerapa kota terjadi, yang paksa sudah ada, walaupun wali kota akan menikapi tersebut memanggil, beliau akan meminta dinasinya terkait. Dr. Tri Adianto Cahyono, Wakil Wali Kota Bekasi Sambut, baik Rukun Warga RW 015 dan Perwakilan Warga Perumahan Duta Indah RW 15 bersama jajaran RT serta Perwakilan Warga Perumahan Duta Indah Jati Makmur Pondok Gede. Diterima baik oleh Wakil Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adianto Cahyono di ruang kerjanya. Senin 28 Juni 2021, Ketua RW 015 Taufik seusai pertemuan dengan Wakil Wali Kota Bekasi di hadapan awak media mengatakan, kehadiran. Kami menemui Wakil Wali Kota Bekasi yakni mewakili warga RW 015 terkait bangunan liar yang selama ini diduga melanggar fasos-fasum dan juga melagar garis sepadan sungai, GSS, pelangaran tersebut persis di pintu masuk. Perumahan Duta Indah Kelurahan Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, kami disambut baik oleh Bapak Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono beliau dalam pertemuan tersebut menegaskan dalam waktu dekat ini saya pastikan akan membongkar bangunan liar dan menertibkan pedagang kaki lima, PKL, tersebut. Tentunya, sesuai dengan aturan ataupun undang-undang yang berlaku, ucapnya, respon cepat Wakil Wali Kota ini sebagai bentuk pelayanan prima atas keluhan warga Duta Indah khususnya dan masyarakat. Kota Bekasi pada umumnya, masih dengan Taufik, Wakil Wali Kota Bekasi langsung menelpon Kelurahan Jati Makmur dan Camat Pondok Gede menegaskan yakni kembalikan Duta Indah pada posisi semula sesuai dengan sita plan yang sudah ada. Tidak boleh ada perubahan apapun begitu juga dengan anggaran APBD yang sudah dianggarkan untuk membangun taman, ujar Taufik Ketua RW 015 Perumahan Duta Indah, Senin, tanggal 28 Juni 2021, Metro Update TV Channel dari Kota Bekasi. Abdurrahman alias Daeng melaporkan, dari Bekasi. Menikapi tersebut memanggil, beliau akan meminta dinasinya terkait untuk membicarakan hal tersebut, terutama dengan program, karena itu yang tanah tersebut atau lahan tersebut akan dipinta oleh pemerintah Kota Bekasi. Dalam hal ini, lahan tersebut untuk dijadikan taman, yang meminta adalah pemerintah, bukan lagi warga memang, tinggal nanti warga kalau memang sudah jadi taman, tinggal menjaga dan melestarikan nyangit. Kira-kira kapan akan dilaksanakan pemandilan terhadap dinas terkait? Secepatnya, beliau bila secepatnya dan beliau akan mengundang seluruh pihak terkait, agar bisa bekerjasama dan mengimplementasikan hal tersebut kepada pihak-pihak terkait, dengan melaksanakan program-program pemerintah yang sudah ada anggaran.